Ibu Saudara sekalian kita tentu sangat bersyukur mendengar sebuah sharing bagaimana proses penyertaan yang Tuhan berikan sampai hari ini kita juga boleh terlibat di dalamnya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita juga akan merenungkan satu buah tema yaitu berbicara mengenai ketaatan. Jadi tentu saja waktu kita merenungkan pekerjaan Tuhan, kita juga merenungkan bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita juga di dalam kita boleh meresponi kehendak dia. Nah di tahun baru memang ini sudah masuk tanggal 15 ya, jadi sudah setengah bulan, tak terasa mungkin. Tapi kita perlu merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana seharusnya respon kita sebagai umat Tuhan, meresponi di dalam ketaatan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi memang ini ada sesuatu hal yang sulit gitu, karena kadang kita tidak terlalu clear juga apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu kita akan melihat bagian firman Tuhan, salah satu bagian yang paling ultimat berbicara mengenai ketaatan dan kita akan meresponi bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan. Sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang kepada Tuhan, di dalam kegentaran kami, di dalam setiap keadaan kami yang begitu lemah. Kami datang kepada Tuhan memohon Engkau sendiri yang menganugerahkan satu hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tahun-tahun kehidupan kami, itu semata-mata hanyalah satu buah respon ketaatan sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh setia, yang dikuatkan, digerakkan, dipimpin oleh roh kudus. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami, sehingga pada akhirnya kami boleh ditemukan sebagai hamba yang setia. Terima kasih Bapak, berkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan, dari Lukas Pasal yang ke-22, ayat yang ke-29 sampai yang ke-46. Ini adalah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya akan bacakan buat kita, Lukas 22, 39 sampai yang ke-46. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Biasa bagian ini memang lebih banyak diberitakan atau dikotbakan menjelang masa-masa Jumat Agung atau Pasca. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Soros kalian, ini adalah satu bagian yang seharusnya mewarnai bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu bergumul. Kita bergumul, bergumul, pergumulan ketaatan kita harusnya merifer kepada pergumulan paling ultimat yang Kristus sendiri nyatakan di Taman Getsemani. Nah kalau kita membandingkan versi dari kitab Matius, kita melihat ada narasi yang lebih detail mengenai murid-murid yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Ada Petrus dan dua anak Zebedius yaitu Jakobus dan Yohanes. Untuk berdoa bersama, karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahkan Petrus sudah diperingatkan di dalam perikob sebelumnya. Jadi ini ada satu nuansa ya, yaitu adalah bagaimana murid-murid waktu mengikuti Tuhan Yesus, mereka masih mungkin tidak terlalu memahami apa yang mereka paling butuhkan. Mereka tidak memahami bahwa waktu mereka itu adalah waktu yang sangat urgent. Urgent untuk apa? Berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan menghadapi pergumulan yang mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi tapi Tuhan sudah kasih tahu berkali-kali. Kamu seperti domba yang hilang daripada gembalanya akan tercerai berai. Kamu itu seperti domba yang masuk ke kumpulan serigala. Kamu bahkan kalau Petrus, kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus dengan, ya kita nggak tahu ya, mungkin dia juga bukan arogan lah ya. Tapi mungkin dia dengan satu kenaifan yang melihat dirinya kuat, dia mengatakan masuk penjara bahkan mati, saya mau. Jadi Petrus pada waktu itu tidak mampu menakar. Dia punya kadar iman dan ketaatan kepada Tuhan. Tidak mampu. Nah hal inilah, gap inilah yang kadang terjadi di dalam hidup kita gitu. Kita rasa kita imannya lumayan kuat. Kita rasa kita ini kayaknya kalau dihadapkan dengan tantangan yang besar, pergumulan, pencobaan, rasanya kita akan lulus ujian. Itu kan perasaan kita ya saudara ya. Kita rasa kita ini cukup sebagai orang yang di dalam Tuhan, kita cukup berapi-api kok. Saya pergi pelayanan KKR kemarin misalnya saudara ya. Saya juga ikut berdoa, bahkan kita juga ikut di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Kita somehow rasa kayaknya kita ini lumayan lah sebagai orang dalam Tuhan. Cukup aktif kan, bukan kayak orang Kristen kapal selam kan ya. Kapal selam itu munculnya kapan? Pasca, ya Jumat Agung Pasca, satu paket. Natal juga ya. Sama mungkin tahun baru lah. Kayak gini-gini ya saudara ya. Setahun empat kali. Kita kan bukan seperti itu ya kalau kita bilang. Tetapi hal yang perlu kita gumulkan di sini adalah gap antara assessment atau penilaian kita terhadap iman yang kita mungkin miliki dengan realita yang mungkin kita tidak pernah pahami. Kenapa saudara? Karena mungkin kita belum betul-betul menghadapi pergumulan yang berat itu. Nah sebelum kita masuk lagi di dalam pergumulan dan konteks kehidupan kita ya. Saya ingin ajak kita melihat model ketaatan sempurna Kristus di atas kayu salib. Ini ketaatan yang bagaimana suruh. Dan ada bagian-bagian yang kadangkala tanpa sadar kita ucapkan di dalam pergumulan kita dalam tanda kutip ya. Ini kalau kita belum mengerti konteksnya kita sering kali tanpa sadar kutip ya itu apa? Ya Bapak jangan gendak saya yang jadi tapi gendak mula yang jadi. Nah kita akan merenungkan bagaimana waktu kita kutip ini jangan kutip tanpa perasaan yang tidak ada pergumulan. Tapi dengan perasaan yang pergumulannya berat. Sekarang kita akan melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ini pergumulan di Taman Getseman ini sebenarnya pergumulan apa sih? Kenapa Kristus menitikan darah? Itu pembuluh darah pecah loh Saudara. Kalau ya ini kita ngomong secara manusia. Stresnya orang kalau sampai ekstrim itu pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah ini kalau kita lihat di film-film ya misalnya Saudara ya. Film-film silat itu kadang yang agak jadul-jadul punya ya. Kalau pasangannya mati misalnya sang laki-laki ini bisa muntah darah gitu ya. Karena sangking stresnya dia bukan keringat ya tapi muntah darah ini film-film jadul silat-silat zaman dulu ya Saudara ya. Tapi kalau kita melihat ya depresi seseorang tingkat stres seseorang. Pergumulan yang sangat berat itu bisa membuat pembuluh darah pecah. Which is ini jarang terjadi di tengah kita. Tetapi ini yang Kristus alami. Pembuluh darahnya pecah Saudara. Di dalam bagian lain, di Matius, di Markus, dia mengatakan aku ini rasanya seperti mau mati rasanya. Kenapa ya? Berat sekali pergumulan ini. Nah kalau kita melihat ya Saudara. Getsemani itu adalah tempat paling krusial dalam keselamatan. Kenapa? Karena Getsemani itu berada di antara rencana Bapak yang kekal dan penggenapannya. Jadi Bapak itu kalau kita lihat Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5, 6 itu ya. Dari sejak semula sudah ditentukan di dalam Kristus kita itu menjadi orang yang dipilih. Berarti ada rencana kekal Bapak. Rencana Bapak yang kekal. Coba bayangkan ya. Kristus mengetahui jelas rencana Bapak yang kekal. Kita sih ya dalam pergumulan kita diseringkan juga ya. Kita memahami juga percikan atau cicipan atau bahkan rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan di dalam konteks hidup kita. Tetapi dalam konteks ini, Kristus itu tahu rencana Bapak yang kekal. Apa rencana Bapak yang kekal? Yaitu dia mati menebus umat pilihan. Ini rencana Bapak yang kekal. Dan dia sebagai seorang pribadi kedua. Bayangkan Bapak Ibu Soros kalian. Ini tidak gampang. Pergumulannya sangat berat. Kenapa? Karena dia sebagai pribadi kedua. Dia itu tidak pernah terpisah oleh Bapak satu kalipun. Tetapi sekarang yang dia hadapi adalah pergumulan ultimat. Dimana dia untuk sementara waktu terpisah dari Bapak. Dimana itu? Bukan di Taman Getsemani tentu. Karena di Taman Getsemani dia lagi berdoa. Dimana? Waktu di atas kayu salib yang mana dia katakan. Eli, Eli lama sabaktani. Bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Itu pergumulan paling berat. Yang tidak layak ditanggung oleh Kristus. Sekarang kita kasih paradoks. Paradoks ketaatan. Ini sangat dilematis. Kayak gini ya. Kalau kita berbicara. Kristus itu tanpa dosa. Dia pribadi kedua. Oleh sebab itu dia tidak layak terpisah dari Bapak. Betul kan ya. Yang layak terpisah dari Bapak. Ya kita. Orang berdosa. Kita ini layak terpisah oleh Bapak. Bahkan kita bahkan tidak rasa. Bapak itu sesuatu pribadi yang kita rindukan. Kita tidak betul-betul punya konteks yang sangat merindukan Tuhan. Ya setelah ditebus tentu saja ya. Tapi kalau sebelum ditebus kita tidak ada perasaan merindukan hadirat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan seperti Daud yang mengatakan. Aku itu rindu. Cintakan rumahmu itu menghanguskan aku. Tidak bisa. Tapi waktu ditebus iya. Nah tapi balik lagi. Kristus pribadi kedua. Dia tidak berdosa. Dia dalam ketaatan sempurna. Jawabannya. Dia tidak layak terpisah dari Bapak. Plus. Dia sangat mengasihi Bapak. Sehingga perasaan kasih yang sempurna. Ini kasih Bapak dengan kasih Kristus. Itu juga refleksi kasih yang sempurna. Sempurna ya. Perfect. Suami istri saja. Kita susah ngomong ya. Kalau pakai ilustrasi suami istri ya. Suami istri memang kasihnya ya gitu lah ya. Kita tahu ya saudara ya. Dalam pergumulan dan pertumbuhan kan ya. Ya kalau kita mau ngomong mungkin yang lagi pacaran ya. Kasihnya meluap-luap ya. Kayak kita lihat kalau dari jauh kita tahu lah. Siapa yang suka sama siapa kan dari jauh ya. Ada kayak burung-burung atau love-love itu ada di kepalanya saudara ya. Kasih yang sempurna itu saudara. Itu tidak bisa kita bayangkan. Tapi katakanlah dua orang saling mengasihi. Coba ya saudara. Kita tahu ya. Kalau kita di airport misalnya ya. Terus ada sepasang laki perempuan. Terus babai-babai ya. Terus ayam perempuan menitikan air mata. Kita tahu apa yang menjadi pergumulan. Kenapa? Dia sangat mengasihi pacarnya. Atau yang satu yang laki mengasihi perempuan dan sebaliknya. Sangat mengasihi. Sehingga tidak rela terpisah. Tidak rela ya. Kalau memang kasihnya datar saja terpisah berapa bulan juga tidak peduli saudara ya. Mau pergi tiga bulan silahkan puji Tuhan. Saya lebih tenang kan gitu ya. Tapi kalau perasaannya sangat mengasihi. Kita seditik pun tidak mau terpisah. Oleh karena itu yang pacaran biasa dicengin ya. Eh dunia rasa milik berdua ya kan gitu ya. Kita yang lain ngontrak. Itu apa terminologi yang kita bisa lihat. Tapi sekali lagi saudara. Kalau di dalam relasi pacaran saja. Orang yang pacaran tahu. Yang dikasihi. Itu dia tidak mau terpisah dari yang dia kasihi. Tidak mau terpisah. Bahkan sedetik pun. Oleh sebab itu ya kadang agak lebay ya saudara. Tapi kita tidak bahas lebih jauh. Tetapi sekarang kita bayangkan. Kasih Kristus dengan Bapak. Di dalam kesempurnaan. Di dalam apa? Sense yang ultimate. Bagaimana mungkin Kristus rela terpisah dari Bapak? Ini pergumulan yang sangat berat saudara. Tetapi yang kedua. Karena ia mengetahui kehendak Bapak. Yang dia kasihi secara sempurna. Ini dilema sekali. Dia mengetahui kehendak Bapak. Yang dia kasihi secara sempurna. Oleh sebab itu dia pun karena kasihi rela terpisah dari Bapak. Sekali lagi ya. Karena dia mengasihi Bapak. Dia tidak rela terpisah dari Bapak. Tapi karena dia mengasihi Bapak pula. Dia rela terpisah dari Bapak. Untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara ini pergumulan yang ultimate. Yang susah untuk kita cerna. Pergumulan ketaatan yang sempurna. Dan keterpisahan dari Bapak itu penderitaan yang membuat pembulu darah Kristus itu pecah. Sampai dia katakan aku ingin mati rasanya. Di Markus dia sampai rebah ke tanah. Itu pergumulan yang tidak main-main. Perasaan yang sangat sulit. Di dalam keadaan seperti ini. Inilah baru Kristus bilang apa. Kalau mungkin cawan itu lalu. Tapi kalau tidak. Biarlah gendakmu yang jadi. Jadi ini bukan kita lagi mau cari kerjaan. Ada A, B, C. Ini gajinya sekian, sekian, sekian. Kita maunya sih yang paling tinggi kan gitu ya. Tapi bukan kehendakmu. Eh bukan kehendakku. Tapi kehendakmulah yang jadi. Bukan dalam konteks itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dalam konteks memahami jelas kehendak Bapak. Di dalam ketaatan sempurna kita responi. Kita ambil contoh ya. Ini ketaatan seperti apa ya. Ambil contoh sederhana dulu ya. Misalnya ya, kita bersyukur ada di Bandung. Misalnya ada di Jakarta. Ada GRI, kita boleh bertumbuh. Kita boleh mendapat banyak seminar. Kita boleh mendapat pencerahan firman Tuhan. Kita bahkan boleh terlibat di dalam banyak aktivitas gereja. Kita bersyukur kan. Sekarang kita kalau pikir lagi Saudara. Kalau kita pindah ke satu tempat yang sama sekali tidak ada cabang gereja. Internet pun sulit. Bagaimana Saudara? Rasanya nggak rela. Kenapa? Karena di gereja ini kita bisa bertumbuh. Kita punya sahabat. Kita punya teman-teman. Yang sama-sama mencintai firman Tuhan. Tetapi satu sisi Saudara. Waktu kita melihat ke sana. Saya sebenarnya tidak rela. Kenapa? Karena di sini saya bisa bertumbuh. Tetapi waktu kita mau pergi ke sana. Kita tahu. Satu kehendak Tuhan. Untuk kita pergi ke sana. Nah ini ada dilema ya Saudara. Jangan kita pikir. Oh pergi ke sana karena kerjaan. Kayak melimpa-limpa ya Saudara. Itu bukan pergumulan dalam konteks ini. Tetapi dalam konteks ini adalah bagaimana waktu kita pergi ke tempat yang sulit. Itu dalam kehendak Tuhan. Nah itu baru bicara mengenai ketaatan. Ketaatan karena mencintai Tuhan. Dua-dua ini ada dilema. Dan dalam dilema inilah Saudara. Kristus. Hamba-hamba Tuhan. Paulus. Nabi-nabi. Menjalankan ketaatannya. Jadi. Jangan kita pikir dalam konteks. Oh saya keterima penawaran. Pergi ke mana lah ya. Remote area. Di dalam proyek-proyek. Itu gajinya besar loh Saudara ya. Ke freeport lah. Ke mana. Tambang mana lah ya. Entah ada di ujung bumi mana. Kita tidak tahu. Gajinya besar sekali. Aduh saya menderita gitu ya. Mau tolak sayang. Terima juga dilema. Bukan dalam konteks ini Saudara. Tetapi dalam konteks mencintai dan mengasihi. Nah sekarang. Kita akan coba lihat lagi ya Saudara. Jadi ini adalah paradoks terbesar. Kenapa? Karena dia. Kristus. Memahami secara jelas kehendak Bapak. Oleh sebab itu. Kita tidak mungkin mengalami pergumulan dalam ketaatan. Kalau apa? Kalau kita tidak tahu kehendak Bapak itu apa. Kalau kita tanya ya. Kehendak Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan itu apa. Itu kita tidak bisa jawab Saudara. Tidak mungkin bergumul dalam ketaatan. Karena bergumul dalam ketaatan. Itu artinya. Kita tahu apa yang harus kita taati. Kan gitu. Tapi kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita harus taati. Kita tidak mungkin bergumul dalam ketaatan. Nah itu bagian yang kita perlu renungkan Bapak-Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang Saudara ya. Kita akan mulai melihat ya. Implikasi pergumulan dalam ketaatan. Kita akan coba melihat terlebih dahulu ya. Mengobservasi. Pergumulan-pergumulan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bergumul dalam ketaatan. Itu adalah yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah respon. Refleksi kita sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan. Itu adalah pergumulan yang worth it Saudara. Pergumulan yang seperti ini. Ini akan adalah pergumulan yang pada akhirnya membawa satu sukacita. Kenapa Saudara? Karena waktu kita sedang bergumul kita tahu. Bahwa ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Dan itu yang memberikan kekuatan dan sukacita. Ambil contoh ya. Misalnya gini. Kalau kita tahu kita memang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Kalau kita memang tahu kita dipanggil sebagai seorang dokter yang melayani orang-orang yang membutuhkan perawatan medis. Kita memang tahu di situ. Lalu masuklah di dalam masa sukar ya. Kalau dokter masa sukarnya mungkin masa-masa koas ya. Koas itu kayak di pelonco. Atau ya kalau kita mau ngomong jujur ya kayaknya seperti dianiaya kan gitu. Mereka tidur satu dua jam. Kita kadang lihat anak-anak koas itu kayak mau pingsan-pingsan ya Saudara. Kenapa mau pingsan? Kurang tidur Saudara. Jadi di dalam keadaan yang sangat berat. Kalau mereka tahu ini kehendak Tuhan. Mereka akan jalan terus. Tapi kalau tidak tahu kehendak Tuhan. Mereka akan langsung tinggalkan. Maka tidak banyak orang yang tidak tahu pergumulan langsung tinggalkan. Pindah-pindah sana, pindah sini, lari sana, lari sini. Tidak tahu ini kehendak Tuhan. Kalau di dalam keluarga Saudara, kita tahu jelas pasangan suami istri itu dalam kehendak Tuhan kita bersama. Tapi kalau yang tidak tahu Saudara, ada pergumulan langsung kalimat-kalimatnya itu menyakitkan ya. Kalimatnya gini, memang kalimatnya tidak selesai kan. Kalimatnya gini. Kalau tahu begini, ya maksudnya apa Saudara ya? Itu belakangnya. Ternyata misalnya itu ya, kalimat-kalimat itu tidak selesai memang. Pantesan misalnya. Itu kalimat-kalimat sekali lagi ya. Refleksi sesuatu yang sebetulnya pergumulan. Yang kita sebenarnya tidak terlalu menyadari. Ini bagian di dalam kedalatan dan kehendak Tuhan. Kita akan gampang mundur, Saudara. Kita akan retreat. Retreatnya retreat selama-lamanya. Mundur. Mundur betulan, Saudara. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang jadi kehendak Bapak. Yang kita perlu kerjakan. Sudah tahu, Saudara. Tetapi, Saudara. Bagi kita yang menyadari. Kita akan menjalani itu. Memang ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi kita tetap bisa lihat. Apa maksud dari semua yang dialami. Baru kita akan teringat apa? Bagian-bagian yang ada misalnya di dalam Yaakobus Pasal 1. Pergumulan. Waktu ada pergumulan bersuka cita. Kenapa? Karena dalam pergumulan iman kita itu dimurnikan. Kita itu menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Yang pada akhirnya kalau lihat Yohanes nanti berbuah, Saudara. Itu pergumulan yang seperti itu di dalam ketatan. Yang mungkin kita pada akhirnya menghasilkan satu buah. Bukan pergumulan karena dosa, Saudara. Bukan pergumulan karena kemalasan. Bukan pergumulan hanya karena kepasifan, Saudara. Tapi pergumulan karena ketatan. Ini mungkin next time kita jelaskan macam-macam pergumulan. Tapi sekarang saya akan masuk ya di dalam pergumulan, dalam ketaatan, Saudara. Sekarang kita refleksi lagi. Kalau kita lihat, kita ini taat nggak? Saya ambil beberapa contoh ya. Pertama kita mungkin bilang, oh saya taat gitu. Tapi mungkin tidak ada apa-apa untuk membuat kita tidak taat. Ambil contoh gini ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang tua-orang tua, kita akan sering dengar ya. Orang tua itu curhat. Eh, anak saya ini ya. Kalau udah ketemu handphone, itu susah lepas. Sekali dilepas nangis-nangis. Terus ada orang tua ya lagi yang bilang, mending nangis-nangisnya terakhir. Kalau anak saya dari awal nangis. Pak, minta handphone misalnya gitu ya. Nangis-nangis, awal nangis-nangis. Dikasih, ditarik, nangis-nangis lagi ya. Terus dia bilang, kalau tahu begini, satu kali aja nangisnya ya. Jadi entah nggak usah dikasih atau dikasih sekali ambil. Terus orang lain bilang misalnya, oh anak saya nggak begitu. Wah, kok hebat anakmu nggak begitu. Iya, soalnya handphone saya handphone yang jadul misalnya. Itu berarti apa? Anaknya itu kelihatannya taat, saudara. Tetapi karena memang belum ada triggernya untuk dia tidak taat. Atau kalau flashback ke jaman-jaman kita, jaman dulu ya, saudara ya. Kita tahu ya, hari Minggu itu agak susah. Bagi kita anak-anak sekolah Minggu jaman dulu ya. Hari Minggu itu agak susah untuk taat pergi ke gereja dengan hati riang, kan? Kenapa, saudara? Kita tahu ada hal yang menarikan di TV, kan ya, saudara ya. Kita bisa lihat ada sesuatu yang di sana. Ada film ini, film itu. Dan hari Minggu jam pas-pas kebaktian itu. Itu goran paling besar memang. Terus orang tua panggil kita, ayo berangkat. Waduh, kita rasa, aduh ini baru nonton 5 menit. Misalnya harus jalan. Pergumulannya besar, saudara. Tapi mungkin ada orang tua lain ngomong, oh anak saya nggak begitu. Kenapa? Karena di rumah saya memang tidak ada TV. Tapi kita pikir, oh ya pantesan ya. Nah, jadi kita lihat ya. Pertama itu kelihatannya kita taat. Tapi memang karena tidak ada triggernya yang membuat kita mungkin untuk tidak taat. Nah, saya nggak tahu dalam kehidupan kita, kita bagaimana ya. Keadaan mungkin seems oke gitu. Tapi belum ada yang menguji ketaatan kita. Tetapi bagian yang kedua, saudara. Ya itu tentu saja ya. Orang-orang yang awalnya taat, mengerti firman, diberikan satu ujian. Ada banyak tontonan, ada banyak gadget, ada banyak hal-hal yang mungkin bisa menyenangkan hati. Tetapi pada akhirnya dia bergumul. Dan kemudian dalam pergumulan, dia mulai belajar untuk taat dan mencintai apa yang benar. Itu udah tahap yang lebih sulit, saudara ya. Jadi kita tahu ini ada hal yang membuat kita suka gitu. Tapi kita pilih tidak gitu. Secara konsisten, terus-menerus. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan, saudara. Itu akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Kita lihat terus, saudara ya. Kita lihat terus, kita dengar terus. Itu pasti akan yang kita lakukan dan akan yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat hanya yang kita suka, kita mungkin juga akan kerjakan yang kita suka gitu. Dan seterusnya. Kalau itu dosa, itu akan mematikan. Nah sekarang yang ketiga, saudara. Pergumulan dalam penderitaan untuk masuk ke dalam ketaatan. Ini apa yang kita bisa lihat di dalam Kristus. Kristus itu bergumul dalam penderitaannya untuk masuk ke dalam ketaatan. Ini sangat susah. Saya ambil contoh terlebih dahulu ya. Di dalam hal yang sifatnya lebih fisikal ya. Secara fisik gitu. Bapak Ibu, saudara sekali nih. Kalau kita sakit gitu dan berulang-ulang, itu sangat susah untuk jaga hati tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Kalau kita sakit lama berulang-ulang, itu akan membuat kita sangat susah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau pada waktu bersamaan, dia bersyukur kepada Tuhan. Itulah salah satu momen yang sudah dilewati sampai dia bisa bersyukur dalam kesusahannya. Saya ambil contoh ya, saudara. Ini ambil contoh saja. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin muncul dalam hati kita. Saya pernah ya, saudara. Itu, telinga itu gendang telinganya pecah. Jadi itu bukan sesuatu hal pengalaman yang enak kan gitu. Tapi kenapa pecah? Ya, sehingga cerita dibersihkan, terus berangkat, saudara. Naik pesawat. Sudah dibersihkan, itu ada luka sedikit. Lalu makin worse dia, karena kita berangkat pakai pesawat KKR ke Medan, saudara. Di sana, telinga itu betul-betul terganggu. Sudah sampai di situ kan kita biasa, mandi kan bersihin telinga dan segala macam. Ternyata tidak boleh dibersihkan pakai air, karena sudah ada infeksi. Makin besar, nanti singkat cerita sudah sampai Jakarta, gendang telinganya robek gitu ya. Robek itu, itu kayak isi air. Kayak kita kalau masukkan air itu, nggak bisa dengar, satu. Nggak enak sekali, suruh. Terus pergi ke rumah sakit kan gitu ya. Rumah sakit tangan-tangani, pergi lagi makan obat, itu berkali-kali nggak selesai-selesai, suruh. Hatinya lelah gitu. Capek, kita sih nggak menggerutu ya. Tuhan, kenapa sih begini? Kan kita sudah, itu nggak sampai begitu. Tapi mungkin kalau berat, mungkin juga bisa tergoda untuk memikirkan gitu. Mengikirkan, saya kan pelayanan. Kenapa sih? Jadi begini misalnya, tapi nggak sampai gitu waktu itu ya, suruh. Tapi kalau mungkin lebih berat, mungkin godaannya ada gitu. Tapi pada waktu itu hati mulai lelah gitu. Ini bola balik ke rumah sakit, nggak selesai-selesai. Terus bagaimana? Susah untuk bersuka cita. Sekali lagi, dalam keadaan yang susah, sakit, ada peneritaan, itu sangat sulit bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam proses anugerah Tuhan, Tuhan yang topang hati, sampai akhirnya, kita punya satu perasaan apa? Ya sudah lah, ini bagian dari hidup, kita jalani saja, dan melihat banyak hal lain, yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita suka cita. Pada waktu sakit, sakitnya itu tidak buat kita suka cita. Itu kan kita agak masukis ya. Oh, puji Tuhan, telinga saya pecah gendangnya, kan nggak gitu kan Saudara ya. Kita tetap di dalam bagian ini, ya ada kesulitan, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa, sudah begitu saja Saudara. Terus apa? Kita melihat ternyata, waktu kita bukan fokus kepada rasa sakit, kita akan melihat lebih banyak anugerah. Ini sama kayak dalam hidup Saudara. Kalau kita lagi benci satu orang, kita itu exagerate ya, kita cuma lihat kesalahannya, kalau bisa pakai kaca pembesar kan gitu ya. Kecil jadi gede kan ya Saudara ya, jari kecil jadi besar. Itu yang kita lakukan Saudara. Tetapi pada waktu kita membuang bagian ini, atau kita bukan kompromi ya, kita terima, kita akan mulai lihat kebaikan orang lain. Dan kita mulai bisa bersyukur, pekerjaan yang Tuhan nyatakan kepada orang tersebut. Sekali lagi Saudara, ini akan mempengaruhi banyak dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada waktu kita bisa overcome, kesusahan-kesusahan yang ada, sakit yang ada, bahkan kelemahan-kelemahan orang yang ada. Di situ baru mungkin kita bisa melihat karya Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi orang tersebut. Ambil contoh ya, kalau misalnya kita sudah pernah melabel-i seseorang, wah ini orangnya begini, kita terus melabel-i dia, itu berarti pada saat yang bersamaan, kita sudah menutup kemungkinan di dalam benak kita, bahwa Tuhan mungkin ubah orang ini. Kita sudah blacklist terus, blacklist selama-lamanya ya Saudara, itu kan manusia. Tetapi ini yang kita bisa lihat, ya itu apa? Sekali lagi ya, kalau kita belajar untuk overcome kesusahan, kita overcome rasa sakit, kita overcome pergumul yang ada, di situ kita baru boleh melihat karya Tuhan yang indah. Nah sekarang, ini kita baru lihat ya, secara fisik ini, tapi secara spiritual bagaimana? Secara spiritual tentu seperti yang tadi kita renungkan nih, yaitu bagaimana Kristus di dalam penderitaannya, dia memilih untuk taat sampai mati, sekarang kita mungkin belum sampai di dalam fase itu Saudara, kita punya pergumulan, itu masih melawan dosa, itu sebetulnya agak miris Saudara. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ya, penulis Ibrani itu bilang apa? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu itu belum sampai mencucurkan darah. Berarti apa? Belum sampai habis-habisan Saudara. Kita bayangkan ya Saudara, kalau kita cuma masih apa, di dalam keadaan yang seperti ini saja, kita tidak taat. Apalagi pada waktu pergumulan penderitaan yang betulan datang Saudara, bagaimana mungkin kita taat gitu. Itu overconfidence namanya. Ambil contoh ya Saudara, kalau urusan ke gereja sama TV saja, kita susah gitu, bayangkan ya Saudara, susah pilih gereja atau TV, gereja atau bobo ya Saudara ya, gereja atau pekerjaan. Kalau dalam hal seperti ini, kita masih susah memilih Saudara, masih kayaknya ini pergumulan berat ya, saya mau nonton TV, misalnya gitu ya. Sampai nangis-nangis, itu kalau anak-anak kan ya gitu ya. Memang betulan nangis dia, nangis-nangis. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, bergumul berat, baru dalam hal seperti ini, apalagi waktu kita melihat, bagaimana kalau pergumulannya bereskalasi Saudara, apakah mungkin kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi pergumulan itu. Pergumulan itu sooner or later, cepat atau lambat pasti datang Saudara. Tapi pertanyaannya, kita siapnya bagaimana? Kesiapan hati kita menghadapi pergumulan, itu sangat sulit Saudara. Hati kita itu tergoda, itu bisa di waktu kapan saja. Tapi waktu kita tergoda, apakah kita siap menghadapi? Itu pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu kita balik ya, di dalam bagian firman Tuhan, apa yang Kristus bilang kepada murid-murid? Berdoa lah, barang satu jam saja dengan aku. Berdoa lah. Kalau kita lihat di Matius ya, murid-murid sudah kecapean sekali. Kita coba lihat sedikit ya Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-26 ya. Saya ajak kita lihat pasal 26, ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Satu jam ya. Berjaga-jagalah dan berdoa lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi, kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya Bapak kuji, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Kalau kita lihat di sini Saudara, murid-murid ini sudah kelelahan begitu rupa ya. Kalau di Lukas bilang juga mereka lagi berduka, sudah berduka, lelah, apa yang mau dikerjakan kalau begitu? Tidur ya kan gitu ya, kira-kira ya. Kalau banyak masalah hidup ya, tantangan hidup kan, badan capek ngapain Saudara? Ya tidur, apalagi lah, di dalam tidur kan ada penghiburan yang besar kan gitu ya. Kita rasa kayak lupa dengan semua dunia, kecuali mimpi buruk ya, Saudara bangun lagi. Tapi kalau kita lelah pikiran, lelah capek semua, yang kita lakukan apa? Ya tidur, biasanya gitu. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau kita tanya, emang Tuhan Yesus tidak tahu mereka capek luar biasa besar? Emang Tuhan Yesus tidak tahu mereka butuh tidur? Emang Tuhan Yesus tidak tahu mereka lagi berduka, lagi susah hatinya? Emang tidak tahu? Jawabannya tentu saja lebih tahu daripada murid-murid. Tetapi justru di dalam waktu itu Tuhan Yesus justru lebih tahu apa yang mereka perlu. Yang mereka perlu bukan tidur waktu itu. Yang mereka perlu itu berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa, berjaga-jaga, itu yang paling dibutuhkan murid. Tetapi murid tidak tahu itu yang mereka paling butuhkan. Itu kan ironi sekali ya. Bayangkan ya, Tuhan Yesus berdoa buat Petrus. Itu di perikub sebelumnya kalau di Lukas. Tuhan Yesus bilang, Iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tapi aku doakan bagi kamu. Sekarang, Yesus sudah doakan bagi Petrus supaya dia tidak hancur imannya. Tetapi waktu Petrus disuruh berdoa, dia tidak berdoa, dia tidur. Coba bayangkan ya. Ironi gak ini? Ironi sekali ya. Ini sama kayak orang tua doakan untuk anaknya. Anaknya sendiri tidak mau berdoa untuk diri sendiri. Misalnya. Jadi ini ironi. Nah, di dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Petrus itu mempunyai kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang ada di depan. Dan kita lihat perikub berikutnya memang tidak bisa. Murid-murid semua mau proleh. Iman mereka hancur lebur. Dan Petrus menyangkal tiga kali. Itu betapa sedih. Maksudnya Petrus itu betul-betul mencintai Tuhan. Tetapi pada waktu yang bersamaan dia ketakutan sampai dia lari. Nah, itu pergumulan yang berat sekali masuk ke dalam diri Petrus. Dan Bapak Ibu suruh sekali, waktu kita merenungkan bagian ini, kita merenungkan bagaimana kita itu boleh dipersiapkan untuk menghadapi pergumulan di dalam ketaatan. Itu sangat sulit. Jadi, kita merenungkan banyak bagian firman hari ini. Tapi yang kita boleh lihat ya, bagaimana kita sebagai orang di dalam Tuhan, itu punya kesadaran besar suruh. Yaitu melihat kepada Kristus. Pergumulan yang sejati. Pergumulan dalam ketaatan. Bukan pergumulan yang kita exagerate besarnya. Kayaknya masalah dalam hidup, kayaknya kita doang yang punya ya. Misalnya, baru patah hati atau apa ya. Kayaknya, waduh dunia hancur misalnya. Tidak ya, bukan dalam konteks seperti itu. Tetapi dalam konteks pergumulan, dalam ketaatan. Dalam konteks itu, Kristus berdoa. Biar kendakmu yang jadi, bukan kendaku. Nah, kalau kita, kita kutip at the end, kita kutip perikop ini, atau frase ini bagaimana suruh. Waktu kita bilang, kendakmu yang jadi, bukan kendaku. Dalam konteks doa yang bagaimana suruh. Saya ambil contoh ya, satu contoh lagi suruh. Pergumulan dalam ketaatan yang paling besar, salah satu yang paling besar ya. Kita tidak boleh exagerate juga ya suruh. Salah satu yang paling besar, kita tahu, itu pergumulan ketaatan keluarga, daripada Jim Elliot dan teman-teman, yang mereka bergumul di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi, Jim Elliot itu pergi, itu usia 28 tahun loh, saudaranya. 28 tahun, pergi ke Ecuador, memberitakan injil kepada suku yang sangat hostile, yang sangat bermusuhan di sana. Mereka pergi ke sana, mereka menginjili. Masih usia muda-muda. Mereka itu orang-orang yang baru-baru, ini kalau kita ngomong yang couple, yang couple gitu ya. Pasangan muda, pasangan muda itu lagi, kalau kita mau ngomong ya, apinya masih besar suruh. Ya pasangan yang sudah lumayan juga api besar ya suruh. Kita juga tidak terlalu dikotomi. Tetapi kalau kita ngomong itu, mereka itu baru-baru pasangan yang baru menikah gitu. Punya anak, anak masih kecil-kecil. Anak-anak masih kecil, suami-suami ini suruh, digerakkan hatinya untuk memberitakan injil kepada suku yang ada di Ecuador. Dan mereka pergi. Waktu mereka pergi, mereka sudah siapkan hati dan mereka mengatakan ya, kalau ada sesuatu, kita itu sudah siap mati. Mereka belum. Mereka bawa senjata api. Tapi pada waktu mereka mau ditomba, senjata api cuma ditembak ke atas. Mereka apa tidak ada kepikiran ya? Waduh anak istri saya bagaimana ya? Pasti ada suruh. Pergumulan itu besar. Apalagi ada senjata di tangan. Ada senjata di tangan sambil mikirin keluarga. Tetapi dia tembaknya ke atas suruh. Lalu mati begitu saja. Itu satu ya. Pergumulan yang begitu besar untuk menjalankan gendak Bapak. Tetapi yang tidak kalah besarnya adalah bagaimana pergumulan anak dan istri-istri mereka suruh. Di dalam keadaan yang terluka. Ini terlukanya bisa dobel-dobel loh suruh. Suami sudah meninggal. Kalau kita mengomong keadaan finansial mungkin memburuk. Apalagi bagaimana nasib masa depan anak-anak. Kan banyak pertanyaan ya. Suami meninggal dalam konteks apa? Pelayanan pula. Mereka ini misionaris loh. Terus mati. Terus bagaimana suruh? Saya percaya itu pergumulan besar sekali di hati istri-istri, di hati anak-anak. Papa kami melayani Tuhan, kau mati. Anak kalau tanya ke mama, bagaimana jawab mamanya? Bingung kan? Maksudnya ini pergumulan besar gitu. Tetapi bayangkan Bapak Ibu suruh. Dalam keadaan yang hancur hati seperti ini suruh. Mereka entah kenapa suruh. Digerakkan hatinya. Untuk melayani suku yang sama yang membunuh istri dan ayah mereka. Itu pergumulan sangat berat suruh. Nah dalam konteks ini suruh. Waktu mereka tahu ini adalah kehendak Bapak. Tapi satu sisi lain, mereka itu pasti ada kesusahan suruh. Hati ini menolak. Saya enggak mau pergi ke Ecuador lah misalnya ya. Ngapain kita menginjili orang-orang yang membunuh suami kita gitu misalnya. Lebih baik kan, dalam konteks jahatnya gitu ya. Lebih baik kan mereka ya sudah mati saja tidak kenal Tuhan. Toh dalam tanda kutip akhirnya mereka akan dihakimi Tuhan. Misalnya gitu kan ya. Susah gitu. Satu sisi hati enggak terima. Satu sisi tahu kehendak Tuhan. Dalam konteks ini ngomong kalimat. Biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Itu ketaatan namanya suruh. Kita rasa enggan. Kita rasa susah untuk melakukan kehendak Bapak. Tetapi kita tahu ini kehendak dia. Maka kita ngomong. Biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Karena aku ini mau pergi. Saya tidak mau sebetulnya. Tapi Tuhan yang panggil. Jadilah kehendakmu. Ini ketaatan. Bukan sebaliknya suruh ya. Ada pekerjaan A, B, C. Mana gaji yang lebih besar ya. Ini gaji besar. Tapi gimana ya gitu ya. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Atau pasangan ya. Kalau laku dalam tanda kutip ya suruh ya. A, B, C. Kalau enggak ya apa boleh buat ya. Satu juga puji Tuhan. Langsung tahu. Inilah kehendakmu gitu kan. Tapi kalau ada banyak pilihannya. Gimana ya. Bukan dalam konteks itu. Ketaatan. Ketaatan itu dalam konteks. Menjalani jalan salib. Itu yang krisis lewati itu jalan salib suruh. Itulah yang nanti kalau kita kaitkan seluruh tema ya. Yang ikut aku. Sangkal diri. Pikul salib dan ikut aku. Itu ketaatan. Kalau kita ngomong. Ya Bapak. Gendakmu yang jadi. Bukan gendakku. Tetapi. Enggak ada salib disana suruh. Bukan salib. Itu berarti bukan ketaatan. Itu cuma hanya pilihan saja. Yang biasa-biasa saja ya. Enggak ada. Enggak bicara dosa. Atau dosa. Bukan lagi bicara itu. Itu hanya pilihan biasa. Bukan dalam konteks ketaatan suruh. Tapi kita sudah mengambil satu contoh. Kita sudah melihat ya. Bagaimana kita boleh bergumul. Di tahun ini suruh. Kita mengambil waktu. Merenungkan bagian ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita itu makin gentar. Dan mengerti sebetulnya bergumul dalam ketaatan itu apa. Dan di dalam pengertian ini. Marilah hari ini kita bergumul. Jangan sampai. Satu hari kita mendapati diri kita seperti Petrus. Yang pada waktu itu yang masih salah menilai diri. Tentu di waktu Petrus waktu lain ada pertobatan sejati. Tapi maksudnya jangan sampai kita menemukan diri kita itu. Mengulangi kesalahan yang kita sudah tahu suruh. Over eager. Atau over confidence gitu. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya dalam peperangan. Tiap hari ada pergumulan. Tiap hari ada godaan. Tiap hari sebetulnya kita dihadapkan dengan pilihan ketaatan. Kepada Tuhan. Mengasihi musuh dan banyak hal lain-lain ya. Mengasihi musuh berdoa bagi mereka yang menganiak kita dan banyak hal lain. Itu bagian dari ketaatan suruh. Tapi kita tidak bahas lebih jauh di dalam contoh-contoh itu mungkin lain waktu suruh. Tapi ini adalah sesuatu yang kita perlu gumulkan bersama ya. Tujuannya apa suruh? Tujuannya itu adalah bagaimana kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Berjalan di dalam ketaatan. Memahami salib yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita kerjakan dengan sukacita. Karena itu kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga kami bersyukur waktu yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah ya Tuhan di dalam pergumulan kami. Di dalam kehidupan kami. Kami boleh makin mengenal kehendak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan. Kristus lah yang menyatakannya kepada kami. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Yang juga sudah ditulis oleh para nabi. Para rasul di dalam kitab suci. Dan biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh merenungkan firman ini. Sehingga kami mengerti makin jelas lagi. Apa yang harusnya kami kehendaki itu adalah menaati kehendak Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan yang celikan hati kami. Roh kudus pimpin hidup kami. Sehingga kami bisa membedakan manakah yang dari Tuhan. Dan manakah yang bukan. Manakah yang membuat kami akan jatuh dalam godaan. Dan manakah yang membuat kami itu bertumbuh di dalam iman. Tuhan sertai setiap kami. Kami tahu Tuhan. Kami banyak pergumulan. Banyak tantangan hidup. Tapi biarlah Tuhan yang boleh tolong kami. Untuk kami boleh makin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.